Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Blue Chip Idola Banyak Investor Dulu harga diskon, sekarang naik signifikan Pirmasi 9x, PBV 1,2x, dan Labah naik 75% Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Mimin mau bahas satu saham Blue Chip yang dulu sering disebut di channel ini sewaktu harganya sangat murah Bagi mereka yang sabar menunggu, di akhir tahun 2021 hingga pertengahan 2022, harga saham perusahaan naik signifikan Selain itu, meski harga sudah naik cukup banyak, dari segi valuasi saham ini sebenarnya masih menarik Pirmasi 9x dengan PBV 1,2x Perusahaan juga mampu mencetak kenaikan Labah hingga 75% Apakah dengan kondisi terbarunya sampai Juni 2022, saham ini masih bisa dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, ingin mau bahas kinerja tribulan 2 2022 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika abis saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset BBNI punya aset Rp 946 triliun di tahun 2022 Selangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah Rp 964 triliun Artinya, aset BBNI turun 1,87% dalam 1 tahun Nah, dari total aset Rp 946 triliun Perusahaan punya pinjaman yang diberikan sebanyak Rp 568 triliun Artinya, 60,04% aset BBNI berada dalam bentuk ini Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 6,77% Selain pinjaman yang diberikan, ada juga obligasi pemerintah Dari total aset Rp 946 triliun Perusahaan punya obligasi pemerintah Rp 114 triliun Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset BBNI Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 2,70% Kedua, laibilitas BBNI punya laibilitas Rp 816 triliun sehapat Rp 2, 2022 Selangkan di tahun 2021, laibilitasnya berjumlah Rp 838 triliun Artinya, hutang BBNI turun 2,63% dalam 1 tahun Nah, dari total laibilitas Rp 816 triliun Perusahaan punya total simpanan nasabah Rp 691 triliun Artinya, 84,68% hutang BBNI berada dalam bentuk ini Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 5,21% Selain total simpanan nasabah, ada juga total simpanan bank lain Dari total laibilitas Rp 816 triliun Perusahaan punya total simpanan bank lain Rp 18 triliun Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam laibilitas BBNI Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 28,57% Ketiga, ekuitas BBNI punya ekuitas Rp 126 triliun sehapat Rp 2, 2022 Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka Rp 123 triliun Berarti, ekuitas BBNI naik 2,44% Dari total ekuitas Rp 126 triliun Perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak Rp 82 triliun Artinya, 65,08% ekuitas BBNI berada dalam bentuk ini Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 9,33% Keempat, pendapatan BBNI punya pendapatan bunga sebanyak Rp 25,53 triliun Jika dibandingkan tahun 2021 dengan pendapatannya berjumlah Rp 25,29 triliun Berarti, pendapatan BBNI turun 0,95% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok BBNI punya biaya bunga sebanyak Rp 5,92 triliun Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah Rp 5,97 triliun Berarti, biaya bunga turun 0,84% dalam satu tahun terakhir Kenam, laba BBNI mampu menghasilkan laba sebanyak Rp 8,8 triliun Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka Rp 5,02 triliun Berarti, laba BBNI naik 75,30% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan BBNI punya ROE 13,90% dengan NPM 27,10% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 646% Perusahaan mampu menghasilkan rasio keuangan yang baik karena laba yang naik 75% Pertanyaannya, apakah kinerja ini bisa konsisten dipertahankan dalam jangka panjang? Ketelapan, valuasi Saham ini punya PR 9x dan PBV 1,2x BBNI punya valuasi yang terbilang rendah jika dibandingkan 3 bank besar lainnya Padahal, harga saham perusahaan sudah naik cukup besar di tahun 2022 Bahkan, presentasi kenaikannya menjadian terbesar di antara Bank BCA, BRI, dan Mandiri Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Total aset berkurang karena ada penurunan penempatan dana di BRI 2. Penurunan labilitas berasal dari berkurangnya simpanan nasabah 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah 4. Peningkatan laba disebabkan oleh pendapatan yang naik dan biaya bunga yang berkurang 5. Rasio keuangan memuaskan di periode ini 6. Valuasi masih menarik meski harga sudah naik Demikian analisa singkat saham BBNI berdasarkan laporan keuangan trikulan 2 2022 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisaham ini Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri Dan tentunya tidak membuang banyak waktu Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu per satu Ini juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis Serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat via ke nomor yang tercantum ya Sebagai informasi, BBNI merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book analasi report tribulan 2 2022 Apabila kamu ingin tahu informasi lebih detail tentang saham ini Analisa fundamental dan perkiraan harga beli jualnya Mungkin e-book ini bisa membantu Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analasi report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analyze report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book the stock market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silakan chat via ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Harapan orang benar akan menjadi suka cita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!